Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak bunda semuanya Bunda harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumahnya ya Nah hari ini kita masih belajar di tema 8 Keselamatan di rumah dan di perjalanan Sub tema keempat Menjaga keselamatan di perjalanan Dan kita masuk ke pembelajaran kelima yaitu tematik PPKN Nah oh ya disini bunda memakai buku Kemen Big Boot Revisi 2017 ya Nah sekarang ayo anak bunda buka bukunya halaman 197 dan 198 Ayo mengamati Udin mengamati berbagai kegiatan di pasar Udin juga mengamati kegiatan petugas kebersihan Petugas kebersihan sedang membersihkan sampah Sedang membersihkan sampah yang berserakan Pedagang lain juga ikut membantu Pedagang dan petugas berbeda pekerjaan Walaupun mereka berbeda pekerjaan Mereka hidup akur dan saling membantu Nah sikap mereka ini mencerminkan persatuan dalam keberagaman Kenapa? Karena menjaga kebersihan pasar bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan Tetapi semua pengunjung pasar juga wajib menjaga kebersihan pasar Agar pasar menjadi bersih, bebas sampah, terlihat indah dan tidak menjadi sarangku-sarangkuman Begitu juga dengan anak-anak bunda Kalian juga harus menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan Nah, tahukah kalian apa manfaat bersatu dalam keberagaman? Nah, salah satu manfaat bersatu dalam keberagaman yaitu Menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa dalam diri setiap orang Mengerti pentingnya toleransi Saling menghargai antar sesama warga Bukan hanya di lingkungan sekolah Tetapi di lingkungan masyarakat Nah, itulah salah satu pentingnya bersatu dalam keberagaman Nah, tugas anak bunda sekarang adalah halaman 198 dan 199 Ayo berlatih Kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut Yang pertama, amati gambar-gambar tersebut Yang kedua, berilah tanda centang atau tanda ceklis pada gambar yang menunjukkan sikap menjaga kebersihan lingkungan Kemudian yang ketiga, ceritakanlah salah satu gambar yang menunjukkan sikap menjaga kebersihan lingkungan Nah, sekian pembelajaran bunda hari ini Semoga bermanfaat, selamat mengerjakan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh